Minat investor lokal berinvestasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur cukup tinggi. Dari 182 loy yang masuk ke otorita IKN, 50 persennya berasal dari investor lokal. Dilansir dari Kompas.com, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, Agung Wicaksono menyampaikan bahwa, terdapat 182 pengajuan Letter of Intent, LOI, dari para pengusaha yang akan berinvestasi di IKN. Data itu hingga tanggal 10 April tahun 2023. Hal tersebut dikemukakannya dalam seminar terbuka di Pavilion Indonesia Infinity Journey, Hall 2, Hannover Mesey 2023, Jerman, pada Selasa, tanggal 18 April tahun 2023. Menurut dia, 182 LOI itu diajukan ke OIKN oleh para calon investor dari 16 negara asal perusahaan. 50 persen diantaranya berasal dari Indonesia, dan sebagian besar lainnya berasal dari Singapura, Malaysia, Amerika, Perancis dan China, ujar Agung Wicaksono dalam keterangan resmi dikutip dari laman IKN. Potensi investasi itu tersebar pada berbagai bidang infrastruktur.